Bupati Banyumas Ahmad Hussein dan Wakil Bupati Banyumas Sadewotri Lastianto penuhi panggilan Bawaslu Kabupaten Banyumas Jumat sore. Kedua pimpinan daerah tersebut diperiksa Bawaslu karena diduga telah melakukan pelanggaran pemilu. Sebanyak 26 pertanyaan diajukan kepada Bupati Banyumas terkait dugaan pelanggaran tersebut, termasuk tentang dugaan penggunaan fasilitas negara untuk berkampanye. Kalau menurut saya sih tidak ada ya, karena kan jelas itu hari libur, dan yang datang juga kan istilahnya, seperti saya kan memang kampanye Pak, saya kan pendukung Pak Jokowi kan, hari Sabtu minggu kan saya juga selalu kampanye. Jadi jelas kalau yang datang adalah memang pendukung-pendukung Pak Jokowi. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dilaporkan karena turut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu mendatang. Pelanggaran itu terjadi pada saat kegiatan bersama 31 kepala daerah se-Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Solo beberapa waktu lalu. Untuk hal-hal yang terkait dengan kepala daerah itu boleh melakukan kegiatan kampanye, tetapi ada ketentuan-ketentuannya, diantaranya adalah dilakukan di hari libur, di luar hari kerja, atau di hari kerja tetapi mengantungi izin juta. Nah, ini kita ingin mengetahui apakah dalam peristiwa yang digelar di Solo 31 kepala daerah itu beserta Gubernur Jawa Tengah ada unsur-unsur yang melanggar. Bawaslu masih mendalami laporan pelanggaran tersebut. Jika dari hasil pemeriksaan keduanya terbukti benar melakukan pelanggaran, sanksi pidana telah menanti Bupati dan Wakil Bupati. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET. Terima kasih.